23 km per jam Only 23 km per hour Sama sepeda biasa, kencangan sepeda biasa, bro Selamat Siang, Sobat Kawi semuanya Cuaca sangat panas Panas ya ya Panas sekali Nah, di depan saya ada merah-merah Sentil nih Ini adalah New Gova 3 Kita akan review sedikit Mengenai New Gova 3 Reviewnya banyak sih, sudah sedikit Nah, New Gova 3 ini Kemarin sudah saya coba Keliling kota Bandung Rasanya Bisa seperti sepeda listrik saja Dan juga bisa seperti motor listrik Kenapa dia seperti sepeda listrik? Itu terus, video ini sampai dengan selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Dan juga bisa jatuh siapa Dan juga bisa menerima Dan juga bisa menerima Dan juga bisa menerima Dan juga bisa menerima Anderba' Terima kasih telah menonton! 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 topernya ini udah biasa mata kucing nah ini bagian belakang dari new Gova 3 kita ke bagian stang nih kita lihat nih apa saja di bagian stangnya ada pas saja nah ini dia oke di stang ini ada lihat nih ya lampu jauh lampu deket di dim ada dimnya nih ini ada dim kita ke bawah ini desain tuh bunyi misalnya saya bunyi dan ada klakson nah sobat kami tahu apa nih nih dia nih oke nah ini kita deketin saya buat lebih jelas nah ini jadi motor ini memiliki namanya cruise control sama seperti Bluewell ya Google juga punya cruise control sudah saya coba nanti kita ceritakan soal cruise controlnya kita ke bagian samping nah ini dia mode mengendari cuma ada dua tempat KW di sini mode T dan S ya eh T itu tour S2 sport ya turut nyantai S2 kenceng di bawahnya ada Hazard dan ini ini nggak tahu nih saya kurang tahu dan disini ada pengaman nih parking jadi kalau kita pencet ini sekali nanti parking oke nah ini dia nih parking nih nggak parking ya udah siap jalan nah kita langsung kita langsung menuju ke speedometernya ini dia MAD nya cukup simpel sobat KW nah ini dia nih ini baterainya cuma kayak gini aja nih kayak bensin nih seperti halnya motor motor listrik yang SLA ini masih ini ini kecepatannya ini mode mengendarainya ya mode mengendarainya ada T ada S tour sama sport Hai ini jarang dari tempuh 232 km nanti kalau disini ada tulisan mode ekonomi berarti jalannya Anda ekonomis alias irit dan motor ini memiliki Regenerative brake jadi nanti kalau misalnya jalan sobat KW nggak mengegas ataupun mengerap nanti akan tulisan Regen di sini Regen artinya Regenerative Brake itu sudah berjalan jadi kelebihan dari motor listrik ini salah satunya adalah yuk ada Regenerative Brake jadi Regenerative Regenerative Brake itu dia akan mengisi baterainya ya ketika anda tidak jalan ngegas atau jalan turun Anda ngerem Regenerative Brake akan membantu menghemat baterainya itu dia yang ada di MED motor Neo Gova 3 dari atas kita turun ke bawah sobat KW disini ada kompartemen buat nyimpen minuman lah sesuatu disini ya kemudian ada port USB untuk ngecas nih disini posisinya port USB dan ini ada gantungan gantungan disini dan ini tempat kuncinya ya biasa lah tempat kuncinya dan ini kuncinya seperti ini nih nah kunci ini berfungsi untuk apa saja satu untuk menghidupkan nih kalau kita pencet dua kali titik nanti akan nyala tuh nyalakan dengeran suara nyala ini untuk mematikan nah untuk mengunci ya jadi ini standar lah ya ini untuk membuka kunci untuk menyalakan dua kali nyala dia dari jauh terjauh ini untuk mematikan nah kita ke bawah di bawah ini nih finnya disini jadi Sobat KW rata-rata motor listrik itu finnya jadi sini ini untuk rangka-rangka dari motor listrik New Gova 3 dan ini tuh lihat lumayan nih lumayan nih ya lumayan luas ya lumayan luas nggak ada karpetnya tapi ini bawahnya dari New Gova 3 yang mungkin bisa untuk muat air galon hahaha masih muat air galon dong karena ini nggak ada jendulan ya oke ini di bagian depan New Gova 3 yang saya suka dari ini adalah joknya empuk tebel joknya joknya sangat tebel nih tebel banget joknya nih joknya tebel nih aduh tuh empuk banget joknya tuh tebel banget joknya joknya ini tebel cuman dibawahnya nggak dilem ini nggak tahu kenapa bawahnya nggak dilem jadi merosot nih nih ini merosotin joknya Oke kita buka joknya ini joknya dari New Gova 3 apa saja dalam jok Aduh ini dia Tara luas banget ya kan luas banget bisa naruh helm di situ kenapa kok ada bagasi di New Gova 3 pada motor listrik kebanyakan bagasinya kecil kenapa nanti kita sampaikan nah sobat kami kita bicara dinamo dari New Gova 3 ini New Gova 3 ini membawa dinamo 2000 watt jek ya 2000 watt ya Hai pastilah kalau udah 2000 watt sudah sangat kuat lah ya dinamonya ini ada nomor rangkanya disini ya oke nih 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 ada tulisan nih disini oke nih oke nih 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 ada tulisan nih nah Hai dengan dinamo 2000 watt itu disokong dengan baterai itu disokong dengan baterai itu sekitar 60 volt 40 AH modenya tanam nggak bisa dilihat ini nanti kita lihat ya gimana ngecasnya ya Nah ini dinamo dari New Gova 3 dan dinamo 2000 watt disokong dengan eh baterainya baterainya baterai tanam Bro baterai tanamnya itu litium 60 volt 40 ampere di bawah sini baterai timnya makanya dia ada ada boknya gede nih ya seperti halnya S9 itu boknya gede ya 9 Elvindo Finta Rama Arjuna tuh boknya gede-gede nah disini makanya ada ini nih ini nah ini kita lihat nih ada ini nih tujuannya tuh ngecas ini nih ngecas kesini tuh ya jadi kabel itu dari luar langsung ngecas kesini ya biar nggak ngerusak nggak menyusahkan kalau udah ditutup ini kan ngecas kesini jadi ini baterai tanam 60 volt 40 ampere nggak bisa diangkat ini dia baterainya di dalam sini ya Oke Sobat KW dengan dinamo 2000 watt kemudian baterai 60 volt 40 HH katanya sih bisa sampai kecepatan 60 km per jam dengan jarak sekitar 60-70 km Hai sekali ngecas Apakah benar itu terdapat nyobanya nanti kita ceritain yuk lanjut Hai kemarin saya membawa New Gova 3 ini keliling kota Bandung sudah saya coba semuanya saya katakan mirip sepeda kadang bisa mirip motor nah apa di posisi T itu hanya sanggup di 23 km per jam sangat pelan sekali Hai motor cuma 23 km per jam sedangkan di mode S sport itu itu maksimum itu maksimum tuh 50 kemarin itu sangat susah 50 itu susah banget ya jadi bayangin lu nek sepeda motor 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 listrik T itu cuma 23 km per jam only 23 km per hour sama sepeda biasa kecepatan sepeda biasa Bro apalagi sama skuter listrik itu yang kecepatan T nya itu sangat pelan sekali ya sedangkan S itu sangat kenceng kecepatannya sampai 50 tapi berat banget Nah itu salah satu saya bilang eh yang patut Anda perhitungkan dengan kecepatan 23 km per jam apa yang terjadi dengan motor ini ya di jalan raya bodinya ini empuk banget tipis bodinya tipis banget bodinya tipis banget nih tuh tuh ini bodinya tipis bodi tipis banget eh jadi kalau ada cahaya masuk kelihatan dari sini cahayanya ya ini bodinya tipis tapi ya worth it lah ya nanti kita ngomongnya kenapa saya worth it dengan bodi tipis ini nanti aja setelah eh kecepatan kecepatan T itu 24 terus ini tipis penunjuk tadi penunjuk baterainya itu bentuknya kayak bensin bukan persentase jadi kita nggak tahu nih berapa persen baterainya hanya turun 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 gitu aja kita nggak tahu persentasinya berapa Hai jadi kita akan kalau motor listrik yang lithium biasa kan ada persentase tapi ini enggak ini eh kecil lah kemudian eh apa namanya kabel-kabelnya ini ini kabel-kabel ini kurang rapi nih ya harusnya kan bisa lebih dirapikan lagi ya walaupun harganya worth it lah saya bilang worth harganya saya lihat di belakang juga kabelnya juga kurang dirapikan ini dirapikan dikit kabel-kabel kayak gini nih ya nih neket emang neket tapi ya rapi dikit lah ya kelihatan banget kabelnya nih Hai ininya tolong dirapikan dikit kabel-kabelnya ini kemudian eh yang menganjara saya stang setanya kegedean ini kemarin sakit lho saya pakai ini loh ya ada yang nggak enak di stangnya ini tapi mengganggamnya enggak enak menggamnya apalagi posisi tuh gini ya posisi tuh gini mengganggam gini enggak nyaman gitu sampai bekas semua di tangan ini apa namanya rasanya nah itu kemarin saya mengendarai New Gova 3 saya nggak akan nyoba kecaringin tilu karena apa kelima puluh kilometer jebratnya minta ampun apalagi diajakan aja nah ini cocoknya buat sobat KW yang ada di perkotaan saja kalau di perkotaan lincah nih motor nih ya tapi kalau untuk anjak tajam ketinggalan kecepatan 50 itu Hai sepertinya susah ya jangan dipaksain karena kemarin trek lurus aja ke 50 tuh beratnya minta ampun ya Nah itu sedikit eh kekurangan dari New Gova 3 setelah saya coba hari ini mungkin buat sobat KW pengguna New Gova 3 mungkin ada pengalaman lain bisa komen di bawah bisa share ke temen-temen yang lain yang mau beli New Gova 3 kelebihannya apa satu motor ini tuh enteng ya motor tuh enteng dua dia punya regenerative brake artinya apa ngerem turunan ada ngegas itu regenerative brake nya jalan sobat jadi mengirit baterai saya kemarin dari keliling kota Bandung habisnya dikit karena banyak nggak ngegas jadi irit banget motor ini kemudian pernya empuk pernya empuk sumpah pernya empuk ini pernya empuk banget jadi ada polisi tidur empuk kemudian tingginya itu tidak bakal menyentuh polisi tidur ya karena cukup tinggi eh clearing grow nya tinggi dan ini empuk nah berikutnya yang saya suka dari New Gova 3 ini apa adalah ketika di mode S akselerasinya cepat lihat ya kita lihat ya Oke kita coba ini akselerasi dari posisi posisi T T ini T ya lihat nih nah posisi T posisi T pelan banget posisi T Tuh nah pelan kan nah begitu kita pindah ke sport mode sport udah duntan nih nih duntan tuh kan tuh ya kan lihat ya ini sport 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 tuh spontan posisi T nya santai 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 Bo santai nih posisi T kalau posisi S ini dia nih Oh nyentak langsung dia ya nyentak langsung posisi S ini dia saya suka di posisi S karena apa kita saat berhenti lampu merah gas langsung spontan ini dia saya suka dari New Gova 3 berikutnya ini apa namanya untuk duduk dua orang masih enak ini bener nggak bener tuh tadi duduk berdua masih enak nih joknya cukup lumayan lah ya joknya cukup lumayan panjang nggak imut banget seperti VR New Kiwan ya jadi ini cocok untuk berdua apalagi sama Yayang kamu nah tadi saya bilang ini worth it kenapa nah Sobat Kawi kalau mau beli New Kiwan itu ada dua murah mahal ini dia nih mahalnya dulu saya pernah mau nanya itu 23 juta rupiah on through Jakarta dulu berapa bulan yang lalu sekarang harganya 25 juta naik 2 juta jadi kalau anda nggak segera beli motor listrik sekarang juga pasti naik terus lihat aja naik terus ya nah tapi jangan khawatir ada yang versi murahnya Sobat Kawi bisa menebus dengan harga 11 juta 900 ribu rupiah kenapa murah karena apa baterenya sewa sistem sewa informasinya dari OJK jadi baterenya itu diberi dari OJK dengan harga 300 ribu rupiah setiap bulan jadi kayak berlangganan baterai ceritanya berlangganan bensin jadi Sobat Kawi yang di Jakarta saja yang di Jakarta yang bisa berlangganan 300 ribu rupiah dengan menggunakan baterai OJK tapi kalau di luar Jakarta biasanya jual include baterenya 60V 40Ah dengan ngecas 6 jam setengah dari 0 jadi Sobat Kawi tunggu apa lagi ada versi murah ada versi mahal dari Neo Gova 3 silahkan memilih yang mana di Jakarta silahkan pakai sistem sewa baterai di luar Jakarta Sobat Kawi bisa menggunakan full baterai bawaannya nanti disini nih dan ini saya bilang tadi kelebihan satu lagi bagasinya gede bro beda motor listrik yang lainnya yang bagasinya kecil bagasinya gede banget sumpah deh beneran gede bisa muat satu helm tapi ini bisa satu helm muat di Neo Gova 3 nah Sobat Kawi sampai disini kita membahas sedikit mengenai Neo Gova 3 jumpa lagi di dalam kesempatan semoga bermanfaat yang mau beli motor listrik ini salah satu rekomendasi saya untuk Sobat Kawi yang ada di Jabodrabek untuk beli motor listrik dengan harga di bawah 15 juta rupiah on the road bro 11,9 adalah on the road jadi cepetanku baru naik lagi oke sampai jumpa di dalam kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.